Selamat datang di channel resmi RK Official Store Kali ini kita akan bahas cara cek NFC di Sony Xperia dengan menggunakan aplikasi Jadi gak usah lama-lama, langsung aja kita cek Cara cek Nerf Field Communication, kalau bahasa kerennya NFC ya Itu bisa kita cek melakukan tindakan yang kedua, yaitu dengan menggunakan aplikasi Kalau sebelumnya kita menggunakan yaitu dial ya Ini dengan menggunakan aplikasi memang diperuntukkan buat Sony Xperia Yang sekiranya ada beberapa menu dial itu tidak bisa Misalkan kita mengetikan bitabagar 7378 423 maksud kami Itu tidak bisa, nah kita dengan menggunakan cara ini Yaitu dengan menggunakan aplikasi Aplikasinya bisa anda download yaitu di Playstore Di Playstore itu banyak sebenarnya aplikasinya yang mana juga banyak Tapi menurut kami yang paling simple, yang paling praktis adalah yang namanya yaitu cek saldo ya Ini dia, di studio dev ini yang paling banyak di download juga Anda langsung aja masuk Playstore kemudian download aplikasinya Nanti akan kita smartkan juga di link deskripsi supaya anda mudah Langsung klik deskripsi, masuk-masuk ke Playstore Kemudian setelah itu ada caranya ini juga menggunakan ini Ada dua cara ya, yang pastinya anda harus aktifkan dulu NFC-nya Seperti yang kami bilang bahwa NFC ini tidak selalu tampil dalam menu ya Di Sony Xperia, biasanya di Sony Xperia Exit One versi AU maupun Softbank Terkadang tidak timbul menunya Jadi yang memastikan itu harus dengan menggunakan pengaturan Kemudian seperti biasa masuk di, ini dia ada sambungan dan perangkat Kemudian carilah disini yang ada keterangannya NFC Kemudian kita cari lagi disini Nah pastikan ini dulu aja, yang paling penting ini aja Yang paling penting, oh sorry ini aja Keduanya ini benar-benar sudah aktif Yang masih mati, kemudian kita aktifkan Yang paling penting itu, jadi kalau ini sudah aktif Jadi artinya sudah aktif walaupun memang tidak timbul NFC-nya disitu Kemudian langkah berikutnya, kita langsung aja bisa buka menu aplikasinya yaitu cek saldo Bisa kita buka aplikasi cek saldo Nah kemudian setelah itu, tempelkan saldo yang akan kita cek dengan menggunakan Misalkan kita menggunakan e-money ini Taruh aja seperti tadi, kemudian langsung kita tempel Nah, itu Saldonya 0 rupiah Tapi bisa ya, ada juga cara ya yang pertama itu Atau kita keluar juga tidak apa-apa Yang penting NFC sudah aktif, langsung juga sama Bisa kita lakukan seperti ini juga Timbul tuh Dan keterangannya sama, saldonya tidak berubah yaitu 0 rupiah Dan ini adalah cara yang kedua ya Ini diperuntungkan seperti tadi Begitu misalkan contohnya kita mengetikan di dial Bintang pagar-bintang pagar 73-78-423 Ini terkadang tidak bisa, misalkan yang tidak bisa ya Kita bisa menggunakan cara yang kedua ini Kalau yang pertama itu adalah dengan menggunakan dial Cara yang kedua ini menggunakan download aplikasi Nah sekali lagi cara kedua ini Tenang aja pokoknya Jangan langsung takut kalau NFC disini tidak terlihat ya kan Anda masuk dulu aja seperti tadi di menu pengaturan Pastikan di menu pengaturannya itu aktif dulu Nah ada beberapa memang tidak bisa Yang tidak bisa itu mungkin memang HP-nya ya Jadi sekali lagi disini kami tegaskan Jangan salahkan Sony Xperia-nya Salahkan yang menjual ya Karena sekali lagi barang luar itu beda seller, beda barang, beda harga, beda kualitas Jadi tidak bisa disamakan Kalau barang yang rekondisi ya bisa jadi tidak akan berfungsi NFC-nya Apalagi tipe-tipe Z itu memang NFC-nya di atas baterai Jadi pada saat dibuka Di rekondisi diganti baterai dan sebagainya bisa jadi mengalami kerusakan disitu Jadi sekali lagi kalau pada normalnya ya pada dasarnya Kalau Sony Xperia Anda normal Dengan sisi ciri-ciri pressure yang misalnya masih naik NFC-nya juga tidak ke-lock Disini memang ada lock NFC juga disini ya Kita tidak tahu kenapa bisa ke-lock itu Kita tidak tahu persis Disini pada saat kita buka menonfc Nah disini banyak juga yang kasusnya itu ke-lock ya Banyak yang komen ke kita juga Nah disini terkunci Nah kita tidak tahu nih Iseng-iseng juga mungkin masukkan kunci lupa dan sebagainya Bisa jadi Jadi sekali lagi jangan salahkan Sony Xperia Sony Xperia kualitasnya cukup oke kok ya Jadi salahkanlah kepada yang jual aja Ini adalah cara yang kedua Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Anda semuanya Sekali lagi kalau Anda mau tahu cara yang ketiga Nanti ada klik aja di atas ini Itu dengan menggunakan 2 buah HP yang didempetkan Cara seperti apa? Klik aja di atas buat next video selanjutnya di RK Official Store Sampai ketemu di waktu Salam RK Official Store Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!